Halo, selamat datang di Sipaham Taktik, kolaborasi Sipaham Bola dan Ruang Taktik yang didukung Indosiar Sports. Nah, di video kali ini kita akan membahas pemain tim NAS U19, Kakang Rudianto. Kakang Rudianto merupakan pemain binaan Persib Youth dan juga tergabung dalam Garuda Select, Jilid 2. Saat ini ditingnya sudah menembus kuat senior Persib dan menjalani debut profesional Liga 1 di musim 2021-2022 melawan Persikabo. Menariknya di laga tersebut, dia langsung mencetak gol. Di Garuda Select dan Persib, Kakang memiliki posisi asli sebagai center back atau back tengah. Namun pada turnamen AFF U19 kali ini, Sin Taeyong memberikan posisi dan peran yang baru kepada Kakang. Ia diplot sebagai wingback kanan dalam formasi 343. Seperti halnya di tim NAS Senior, di mana Sin Taeyong memasang pemain defensif minded di posisi wingback kanan ini, yaitu Rahmat Irianto. Di tim NAS U19, ia juga menerapkan hal serupa dan merubah posisi Kakang dari center back ke wingback kanan. Bedanya, Irianto gelandang sedangkan Kakang back. Di posisi barunya ini, gak hanya bertahan, Kakang ditutup untuk berperan dalam proses serangan. Sejauh ini, Kakang bisa memainkan posisi dan peran barunya dengan baik. Ia selalu menjadi starter di tiga laga awal tim NAS U19, dan sudah mengemas dua asis pada pertandingan melawan Brunei Darussalam. Saat tim NAS melakukan build up, dua center back terluar akan straight atau melebar, dan wingback kanan yang diisi Kakang serta wingback kiri naik mengisi koridor sayap. Sehingga akan ada lima pemain di garis depan. Dengan ini, tim NAS Indonesia unggul jumlah satu pemain dengan backline lawan. Sebagai wingback kanan, Kakang kerap stay wide atau melebar di tepi lapangan untuk menjaga kelebaran, menyediakan opsi switch play atau ubah serangan, dan merenggangkan shape bertahan lawan. Dari area ini pula, beberapa kali, Kakang yang sering tidak terdeteksi oleh back lawan menjadi outlet serangan, dan melakukan penetrasi ke kotak penalti. Hal ini terlihat di dua asisnya pada laga versus Brunei. Namun, Kakang yang mempunyai pemahaman struktur yang cukup baik, ia akan mengisi area house space saat sudah ada pemain yang melebar ke area sayap. Di dua area ini, Kakang kerap melakukan overload dengan pemain lain. Pemain berpostur 183 cm ini memiliki kecenderungan untuk bermain tidak beresiko kehilangan possession, melakukan umpan-umpan simpel, dan tidak terlalu lama menguasai bola. Pun begitu, ada aspek yang harus diperbaiki, yang kita bahas di akhir nanti. Ia juga mempunyai komposur atau ketenangan. Dalam beberapa momen, ia berhasil melakukan take-ons atau dribble lepas dari pressing lawan. Sebagai pemain yang berposisi asli sebagai center back, bertahan tentu menjadi kemampuan terbaiknya. Bisa dilihat kemampuan Kakang dalam membaca permainan. Ia paham kapan harus melakukan main marking atau zonal marking. Dalam beberapa momen, terlihat ia main marking lawan dan melakukan intercept. Ia juga mampu memotong progression pas lawan dengan posisioningnya yang tepat. Pemain berusia 19 tahun ini juga cukup disiplin. Ia mampu dengan cepat track back ke posisinya saat lawan melakukan counter attack. Kunggulan lain yang dimilikinya yaitu aerial duel atau duel udara. Dengan postur yang cukup tinggi, ia sangat dominan dalam duel udara. Di samping beberapa keunggulan dari Kakang, ada beberapa aspek yang masih bisa ditingkatkan. Yang pertama yaitu soal crossing. Sebagai pemain yang beroperasi di koridor sayap, kemampuan crossing sangat berguna saat lawan menerapkan pertahanan rendah. Terlihat beberapa kali crossing Kakang yang masih belum akurat. Selanjutnya kecepatan dalam decision making atau membuat keputusan. Beberapa kali pemuda asal Cianjul ini lepas possession karena sedikit lambat dalam membuat keputusan. Sehingga kehilangan momentum karena lawan sudah melakukan press. Sejauh ini Kakang berhasil membuktikan ia bisa beradaptasi di posisi barunya sebagai wingback kanan. Ia mampu menjalankan peran ofensif dan defensif dengan cukup baik. Terima kasih telah menonton!